Oke kali ini saya membuat video cara membeli sebuah paket di Nusantara Hati ya guys ya Ini memakai fitur baru, cara jaya seperti ini Keandai kan kita, maksudnya itu channel kita mengalami gangguan tidak ada gambar ya Seperti ini ya, ini sudah tidak bergerak ini Nah ini, nah kalau sudah ini, ini kan sudah diam guys ya Dan disitu membeli paket Dan untuk langkah selanjutnya, pastikan kalau di resevernya disini itu sinyal ada ya Tidak ada kaguan sama sekali Oke selanjutnya, apa yang kita beli paketnya ya itu seperti ini guys Misalnya kita tombol OK di dalam remote sini Nah disini misalnya ini RCDI Kemudian disini ya, disini kita geser-geser seperti ini sampai ke TV1 Dan tidak bisa bergerak dan disini muncul barcode disini guys Nah kalau sudah muncul barcode disini kita scan saja ya pakai Google LAN Caranya seperti ini Ini saya buka ya guys ya Kita tombol saja pakai Google Chrome ya Misalnya seperti itu Nah ini masih loading, sabar Nah ini kita tombol saja disini guys Ini ya, yang di kameranya disini Nah ini masih loading Nah kalau sudah seperti ini Ini, ini tombol yang di atas ini Kemudian diarahkan ke barcode-nya ya guys ya Tombol seperti ini Nah kita arahkan disini Nah Nah kalau sudah kita tombol di pencarian disini Nanti akan muncul sendiri ya Nah ini seperti ini Ini muncul semua dan nanti apa yang kita beli paketnya Ya itu yang nanti kita beli Ini masuk di paket ini guys ya Kool ini Paket Nusa Emas ini Nah ini kita klik saja Klik saja beli disini Nah seperti ini Kemudian kita butuh Ini misalnya kalau membeli 12 bulan ya silahkan Kalau 6 bulan silahkan ya Ini saya klik saja yang 6 bulan Nah seperti ini Kemudian kita tombol langkah lanjut ke pembayaran ya kita Nah seperti ini Nah ini kita bisa memakai apa saja terserah ya Misalnya pakai yang disini Uvo bisa, kode Chris bisa Misalnya yang di atas itu juga bisa ya Langsung yang di atas disini ya Yang Transvision ini Kita untuk memunculkan kode pembayarannya Nanti kita bisa membeli lewat Aplikasi yang lain Nah kita periksa yang seperti ini Klik kita tombol sampai selesai ya Nah ini Ini yang harus kita scan ya guys ya Yang kode-kode di atas ini Kita scan Kita scan saja seperti ini Klik Nah seperti ini Nah ini yang nanti kita bisa Maksudnya kita gunakan untuk membayar Dan kali ini saya akan membayar Lewat dana saja ya guys ya Ini Nah ini Kalau sudah di screenshot Ini Kita langsung Kita langsung masuk ke aplikasinya Ini Ini saya catat dulu Karena tadi memang belum saya catat Kodenya Kode pembayarannya Nah ini Seperti ini Nah ini Saya catat dulu Nah ini Sudah saya catat Selanjutnya Saya masuk ke Amplikasi Biasanya seperti ini Juga mendapatkan Sebuah SMS ya Yang si ini tadi Saya juga mendapatkan SMSnya Dan segala Langkah selanjutnya Kita masuk ke Amplikasi dana Seperti ini Nah Ini baru Masuk Masuk loading Nah seperti ini Ini Pastikan juga Ini Dananya Saldonya Sudah mencukupi Kemudian klik Ini Lihat semua Ini Kita scroll Ke bawah Cari Yang Untuk pembayaran Ini Nah internet Dan tv Kabel ini Saja Kita klik Nah kita Scroll lagi Ke bawah Kita cari Yang Transvision Transvision Mana Transvision Nah ini Ada Kemudian kita Masukkan Kode pembayarannya Tadi Disini Diklik saja Satu Dua Dua Tujuh Berapa lagi Enam puluh Enam puluh Berapa tadi ya Enam puluh Ini Saya lihat lagi Ini Yang keliru Enam puluh Tiga puluh Enam puluh Tiga puluh Ya Tiga puluh Lima belas Tujuh Tiga Tiga Nah masuk Lagi Kesini Enam puluh Tiga puluh Lima belas Tujuh Dua Dua Nah sekarang Kita Cek Bagiannya Kita Klik saja Seperti ini Kita tunggu Nah ini Sudah muncul Ya guys Ini jumlahnya Ini total Tagian Ada Ini Transvision Nusagul Nah seperti ini Ini Ada Baja adminnya Langsung saja Klik Bayar disini Kita tunggu Nah ini Konfirmasi Pembayaran Tagian Top Transvision 52 Kita Klik Langsung Pakai Saldo Dana Bayar Kita Klik Kita tunggu Nah ini Pembayaran Sukses Sekarang Kita Tunggu Saja Apakah Ini Nanti Di Channel TV Sudah Bergerak Sudah Muncul Atau Tidak Ini Tentu Masih Menunggu Proses Kita Tunggu Ini Masih Proses Nanti Akan Muncul Dengan Sendirinya Ini Terima Ini Kita Cek 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 Ini Sudah Masuk Semua Ini Order Berhasil Nah ini Sudah Muncul Coba Apakah Sudah Muncul Semua Lewat RT Di Tidak Muncul Nah ini Sudah Kode Yang Di Atas Sudah Hilang Berarti Cara Pembelian Ini Sudah Sukses Oke Terima Kasih Apabila Ada Yang Perlu Ditanyakan Dan Butuk Bantuan Silahkan Komen Saja Di Kolom Komentar Oke Terima Kasih Semoga Bermanfaat Apa Yang Saya Bagikan Ini Dan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Jika Ada Yang Salah Dalam Memberikan Keterangannya Terima Kasih Terima